selamat menikmati sekarang waktunya kita belajar untuk kompetensi teknis menuju tahap 2 4 ke 21 jadi kita sudah membuat 21 program semoga dengan program-program yang diberikan dari MANG Channel itu nanti bisa membantu teman-teman semua dalam menghadapi seleksi P3K tahap 2 yang pendaftarannya tentu saja besok pagi selamat bagi teman-teman yang nanti mau berpartisipasi dalam seleksi tahap 2 dan saya doakan semoga semua pecinta dari MANG Channel itu akan lolos di tahap 2 intinya seperti itu oke kita mulai saja dari soal per soal soal pertama soal pertama adalah mendukung efektivitas pembelajaran menurut Skinner tindakan yang tepat oleh guru adalah ya adalah mendukung efektivitas pembelajaran menurut Skinner tindakan yang tepat adalah apakah A. guru memberikan kondisi di mana peserta didik dapat mempelajari respon-respon baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku contoh dari orang lain misalkan guru atau orang tua B. guru mengkondisikan peserta didik melalui pembiasaan membaca sebelum pembelajaran C. guru menggunakan media benda alam di sekitar agar peserta didik lebih mudah memahaminya D. guru selalu memberikan penguatan setiap kali peserta didik berhasil menjawab pertanyaan atau melakukan kegiatan belajar E. menyajikan pembelajaran dengan menghubungkan materi dengan materi yang ada sebelumnya agar peserta didik lebih mudah memahaminya oke teman-teman kita akan menganalisa opsi plan gadanya mana yang sesuai dengan prinsip yang dikemukakan dalam teori Skinner nah seperti yang sudah kita pernah terangkan bahwa Skinner itu pakar dalam penguatan pakar dalam penguatan intinya seperti itu jadi proses belajar itu membutuhkan penguatan atau ganjaran hadiah ada penguatan ada dua jenis yaitu penguatan positif dan penguatan negatif dimana penguatan positif ini adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon itu akan meningkat jadi seseorang itu akan cepat belajarnya karena diikuti dengan stimulus pendukung adanya reward apa rewarding ya ada adanya hadiah gitu ya bentuk-bentuk penguatan positif contohnya pemberian hadiah permen, kadu, makanan, dan lain-lain selain hadiah bentuk fisik juga bentuk perilaku yaitu senyum angkukan kepala bertepuk tangan mengacungkan jempol atau penghargaan misalkan nilai A juara 1 dan seterusnya itu juga bentuk dari penguatan yang kedua ada penguatan negatif itu tidak condong ke negatifnya tapi adalah untuk berupaya menghilangkan perilaku yang tidak cocok penguatan negatif itu contohnya penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon itu meningkat karena diikuti dengan menghilangnya stimulus yang merugikan jadi fokusnya hanya di stimulus yang merugikan nah bentuk penguatan negatif misalkan menunda pemberian penghargaan itu contohnya ya bentuknya bukan bentuk hukuman fisik ya tapi menunda penghargaan memberikan tugas tambahan menunjukkan perilaku yang tidak senang misalkan geleng-geleng kepala mengening apa mengkerutkan kening muka kecewa itu contoh dari penguatannya menurut Skinner nah bagaimana implikasi dari pembelajaran menurut Skinner yang pertama itu penting pemberian hadiah untuk menguatkan perilaku jadi guru dalam mengajar itu selalu diberikan stimulus stimulus rewarding gitu ya kemudian hasil belajar harus diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan segera dan jika benar segera diperkuat ya itu fungsi dari penguatan itu sendiri dalam pendidikan mengutamakan perubahan lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum gitu ya itu menurut Skinner seperti itu nah sekarang kita akan analisa mana efek pembelajaran menurut Skinner itu yang mana kita lihat yang opsi A ya sambil mengingat-ingat apa yang sudah kita belajarkan di pertemuan yang lalu gitu ya guru memberikan kondisi di mana peserta didik dapat mempelajari respon-respon baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku contoh dari orang lain disitu ada kata-kata ya yang penting teman itu tahu keywordnya atau kata kuncinya dalam menguasai teori pembelajaran itu ya kalau disitu adalah pengamatan terhadap perilaku contoh dari orang lain ada kata-kata contoh berarti peserta didik itu kesannya meniru nah karena proses meniru maka itu plek ya itu miliknya Bandura gitu ya kemudian guru mengkondisikan peserta didik melalui pembiasaan pembelajaran pembiasaan membaca, menulis, pembelajaran macam-macam ya ya proses pembiasaan itu konsep pembelajaran yang dikemukakan dalam teori Pavlov ya kalau pembiasaan kata kunci pembiasaan itu adalah Pavlov gitu ya kemudian yang C guru menggunakan media benda alam di sekitar agar peserta didik lebih mudah memahaminya nah penggunaan media asli media alam, media di sekitar siswa itu tujuannya adalah agar peserta didik itu mengalami pembelajaran bermakna teman-teman nah pembelajaran bermakna itu ada dua teori belajar yang mendukung yaitu si Gestal dan Ausubel tapi kalau fokusnya ke media itu biasanya ke Gestal Guru selalu memberikan penguatan nah penguatan ini jelas ya teman-teman Skinner itu pakarnya penguatan penguatan genjaran itu Skinner Skinner banget gitu ya intinya nah kemudian yang E menyajikan pembelajaran dengan menghubungkan materi dengan materi yang ada sebelumnya jadi ada hubungan materi dengan materi yang lalu ini seperti kita melakukan apersepsi materi nah konsep apersepsi materi menghubungkan materi yang lalu sekarang dengan materi lalu itu agar terwujud pembelajaran bermakna itu jelas miliknya Ausubel gitu ya Gestal juga gitu ya jadi jawaban yang tepat mana ini yang merupakan implikasi pembelajaran menurut Skinner ya jawaban yang tepat adalah Opsidi next soal berikutnya teman-teman silahkan perhatikan Rudy akan membuat kerangka kubus dengan panjang rusuk 25 cm jika ia memiliki kawat 17 meter yang akan digunakan sebagai kerangka maka banyak kerangka kubus yang dapat dibuat Rudy adalah nah terkait hal ini teman-teman perlu tahu bahwa ini adalah jenis soal pertaksamaan linier gitu ya apakah nanti kurang dari atau lebih dari nah teman-teman yang perlu teman-teman pikirkan adalah kalau ada sisa gitu ya kalau ada sisa kawat tidak bisa digunakan untuk satu kubus maka tidak bisa dipakai gitu ya intinya seperti itu berarti nanti kurang dari gitu ya oke sekarang kita tulis yang diketahui dulu ya rusuknya 25 ini gambar kubus disini ya kubus itu terdiri dari disitu lihat garisnya ada 12 jadi satu kubus itu butuh 12 rusuk gitu ya nah disitu diketahui rusuknya ada 25 cm padahal untuk membuat satu kerangka kubus kan butuh 12 ya jadi butuh 12 rusuk ya jadi panjang kawan untuk satu kerangka kubus itu ya 12 kita kalikan 25 gitu aja teman-teman nah ternyata hasilnya adalah 300 ya jadi satu kerangka kubus itu butuh 300 cm disitu tersedia 17 meter nah seandainya kita buat n itu banyaknya kerangka yang dibuat maka harusnya harusnya ya itu 300 n itu harus kurang dari 1700 1700 itu maksudnya 1700 cm karena 17 meter itu kan 1700 cm gitu ya nah itu seperti itu harus kurang dari karena sisanya itu tidak bisa digunakan untuk membuat satu kubus penuh jadi tidak boleh dipakai gitu ya teman-teman ya jadi 300 n itu harus kurang dari atau sama dengan 1700 maka nnya tinggal kita bagikan saja 1700 kita bagi dengan 300 hasilnya berapa? 5,6 sekian n itu kurang dari 5,6 sekian nah karena n itu bilangan bulat pastikan banyaknya kerangka kubus masuk 5,6 kan tidak mungkin karena itu bilangan bulat maka nnya pasti antara 1 sampai 5 terbesar kan 5 kurang dari 5,6 kan 5,4,3,2,1, dan seterusnya jadi kerangka terbanyak yang dapat dibuat ya 5 itu sendiri yang paling besar 1,2,3,4,5 itu ya 5 itu sendiri gitu ya ini berarti kalau mencari banyaknya kerangka kubus yang dapat dibuat itu berarti pembulatan turun gitu ya teman-teman harus tahu itu jadi jawaban yang tepat adalah opsinya yang B gitu ya opsinya yang next berikutnya tingkah lagu guru perlu ditampilkan sebagai sosok yang ideal untuk ditiru peserta didi juga dalam penyajian pembelajaran guru harus memberikan kesan bahwa materi pembelajaran yang diberikan itu mudah gitu ya diberikan itu mudah hal ini sejalan dengan teori bandura nah penerapan teori bandura yang tepat adalah titik-titik kita lihat opsi A nya mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum ya kemudian B memberikan metode-metode yang mudah untuk dipahami dan diikutili siswa-siswanya yang C kemasan kecemasan harus ditimbulkan untuk mendorong kemauan belajar dan latihan harus didistribusikan dengan hati-hati supaya tidak terjadi kelelahan yang D itu pentingnya pembelian materi yang sesuai dengan kondisi siswa apa yang ada di sekitar siswa yang E guru harus memaksimalkan fungsi mediator fasilitator dengan menyajikan pembelajaran kelompok yang mendukung interaksi antar peserta didik jadi fokusnya kita ke teori bandura untuk mengingatkan apa yang sudah kita pelajari kita bahas lagi ya teori bandura jadi teori bandura itu yang menjadi ciri khas adalah meniru siswanya meniru gurunya atau siswa lainnya yang bagus menjadi modeling ya modeling mengumumkakan bahwa peserta didik itu belajar melalui proses meniru pengertian meniru bukan berarti mencontek tapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain misalkan kalau di sekolah ya guru guru dalam menyampaikan pembelajaran harus memberikan metode-metode yang mudah untuk dipahami dan diikuti jangan yang rumit-rumit gitu ya nah hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah untuk memilih metode mana yang akan diikuti diterapkan dalam mengerjakan soal jadi ketika memberikan soal latihan dan materi itu yang mudah-mudah supaya siswanya bisa mengikuti mencoba mengikuti nah beberapa prinsip yang dikemukakan oleh bandura yang pertama itu sebagian besar dari yang dipelajari oleh manusia terjadi karena proses meniru atau imitation dan penyajian contoh berlaku nah ini modeling jadi ada imitation ada modelingnya itu khasnya bandura ada di situ kemudian seorang peserta didik akan mengubah berlakunya sendiri melalui penyaksian cara orang atau sekelompok orang yang mereaksi atau merespon sebuah stimulus kemudian peserta didik dapat mempelajari respon-respon baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku contoh dari orang lain kemudian yang keempat adalah pendekatan dari belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial moral peserta didik ditekankan pada perlunya pembiasaan merespon atau conditioning dan peniruan atau imitation nah jadi kita kembali lagi itu yang bandura ya sekarang kita akan jawab sambil diingat-ingat ya teori yang lain gitu ya kita lihat yang opsi mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak terjadi hukuman jadi hukuman itu penguatan ganjaran hukuman itu masuknya di skinner gitu ya masih ingat ya teman-teman ya yang kedua yang B kita analisa ya memberikan metode-metode yang mudah dipahami dan diikuti oleh siswa-siswanya ini jelas gitu ya ini bandura kemudian kecemasan harus ditimbulkan untuk mendorong kemauan belajar dan latihan harus didistribusikan dengan hati-hati tidak terjadi kelelahan ini terkait kebutuhan fisiologis ya jadi anak kalau diberikan latihan secara terus menerus nanti ya capek otaknya capek tidak bisa berpikir karena mereka sudah tidak membutuhkan itu lagi nah proses pemenuhan kebutuhan biologis kebutuhan fisiologis dari peserta didik itu masuknya di teori Hultge kemudian pentingnya pemilihan materi yang sesuai dengan kondisi siswa apa yang di sekitar siswa itu jelas untuk menimbulkan pembelajaran bermakna bagi siswa karena diketahui oleh siswa siswa paham siswa tahu kegunaannya itu berarti teori belajar bermakna itu teorinya Gestalt dan Ausubel kita tulis Gestalt dan Ausubel guru harus memaksimalkan fungsi mediator dan fasilitator dengan menyajikan pembelajaran kelompok mendukung interaksi antar peserta didik nah interaksi antar peserta didik atau pembelajaran kelompok itu ciri khas dari teorinya Vygotsky jadi teman-teman sambil mengingat-ingat jadi jawaban yang tepat adalah opsi B next berikutnya perhatikan langkah-langkah sebagai berikut sebelum memulai proses belajar-mengajar pendidik harus memastikan siswanya siap mengikuti pembelajaran tersebut yang kedua pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu yang ketiga penyajian materi seharus menekankan kebermanahan materi tersebut bagi siswa agar materi dan media yang bisa digunakan dari lingkungan sekitar siswa artinya materi yang diberikan dan media yang digunakan itu sesuai dengan lingkungan siswa yang keempat dalam belajar dalam proses belajar pendidik indahnya menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan contoh dan soal latihan yang diberikan tingkat kesulitannya bertahap supaya nanti tidak terlalu menekan siswa yang kelima pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan dapat membantu siswa mengingat materi terkait lebih lama jadi proses drill itu yang dikemukakan oleh salah satu pakar teori belajar sekarang kita lihat soalnya ya yang bukan merupakan tindakan guru dalam menerapkan teori pembelajaran tondik oke kita akan kupas dulu tondiknya atau langsung ya kita kupas dulu tondiknya jadi teori tondik itu sudah kita pernah bahas itu fokusnya adalah kesiapan kepuasan latihan kepuasan kesiapan latihan jadi itu fokusnya nah teori tondik itu ada hukum-hukumnya yang pertama adalah law of readiness atau kesiapan jadi setiap organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi tendang diperkuat jadi kesiapan itu penting yang kedua law of readiness jika kecendurangan bertindak itu agar kecendurangan bertindak dan orang melakukannya maka ia akan merasa puas jadi kepuasan kasih apa kepuasan kemudian eksersias latihan semakin sering tinggal laku diulang maka asosiasinya semakin kuat kemudian law of effect atau akibat hukuman hubungan stimulus response cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan jadi kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kemudian kita harus memastikan bahwa beserta didik kita itu siap mengikuti pembelajaran kemudian banyak berlatih konsepnya konsep drill gitu ya diulang berkali-kali supaya nanti ingatannya semakin kuat gitu ya kemudian diarahkan untuk setiap siswa itu mendapatkan kepuasan selama proses pembelajaran jadi puas itu teorinya tondik itu sebenarnya sesimpel itu ya teman-teman ada empat itu dan kita sudah pernah melaksanakannya ketika kita mengejar di kelas itu ya tentunya nah bagaimana apa namanya itu implikasi dari teori pembelajaran tondik yang pertama itu sebelum mulai proses belajar mengajar bila dia harus memastikan siswanya itu siap dulu ya sudah kita sudah pernah ya kemudian pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu tidak terputus-putus jadi masing-masing materi itu ada keterkaitannya makanya tondik itu inginnya ya agar materi lampu dapat tetap diingat oleh siswa supaya terulang jadi hukum law law of exercise nya masuk kemudian dalam proses belajar pendidik tidaknya menyambahkan materi dengan cara menyenangkan ini terkait dengan kepuasan terkait dengan akibat kalau menyenangkan maka cenderung cenderung apa itu namanya disenangi kemudian cenderung lebih bisa masuk ke dalam siswa kemudian konsep pengulangan itu akan semakin menguatkan ingatan jadi ada empat itu teman-teman silahkan perhatikan itu salah satu implikasi dari pembelajaran sekarang kita jawab pertanyaannya tadi kita lihat yang poin ke satu sebelum proses pembelajaran pendidikan pendidik harus memastikan siswanya siap nah kesiapan ini masuk ya tadi ya ini masuk berarti pembelajaran diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu ada keterkaitan dengan yang lalu berarti ini juga masuk supaya nanti seperti terulang seperti terulang ada yang belakang diulang kembali ada keterulangan ada pengulangan kemudian penyajian materi harusnya menekankan kebermaknaan kebermaknaan itu bukan teorinya tondik teorinya kebermaknaan teman-teman juga saya yakin tahu itu teorinya gistal dan osubel jadi ini bukan dalam proses belajar pendidik tidaknya menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan nah menyenangkan itu terkait kepuasan dan efek atau akibatnya makanya ini juga termasuk dari teorinya tondik kita calci centang kemudian yang kelima pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan ini pengulangan jelas tadi ya itu juga termasuk eksersisnya miliknya tondik jadi betul kemudian pertanyaannya yang bukan oh ternyata yang bukan jelas ya kalau yang bukan itu yang nomor 3 berikutnya Pak Eko ingin membuat kandang berbentuk persegi panjang untuk ayam peliharaannya punya luas daerahnya 3-2-4 meter persegi luasnya 3-2-4 meter persegi jika panjangnya 36 meter dan kandang tersebut akan dipagari dengan kawat duri seharga 12 ribu per meter biaya yang dibutuhkan untuk pemagaran berapa ini soal ini sebenarnya adalah soal aplikasi dari soal persamaan linear 1 variable jadi kita tadi sudah belajar aplikasi dari pertaksamaan linear 1 variable sekarang kita belajar untuk persamaan linear 1 variable contoh soalnya seperti ini dan ini FR-FRnya bentuknya juga seperti ini gitu ya terkait dengan luas gitu ya jadi kombinasi antara penguruan sisi data dan persamaan linear 1 variable oke kita akan bahas disitu luasnya bentuknya persegi panjang ya luasnya adalah 3-2-4 nah panjangnya adalah 3-6 nah tau ya teman-teman luas pada persegi panjang itu kan panjang kali lebar kita kan kalau ada luas ada panjang pasti bisa cari lebarnya pakai rumus ini jadi kita cari lebarnya dulu jadi luasnya kita masukkan luasnya 3-2-4 panjangnya 3-6 kan gini L-nya 3-2-4 P-nya 36 36 kali L ya 36 L maka lebarnya tinggal kita bagi saja 3-2-4 kita bagi 36 hasilnya berapa ya nah ternyata lebarnya ketemu 9 lebarnya 9 meter nah kemudian kita baca lagi soalnya disitu jadi setiap kali mengerjakan satu kalimat itu langsung ditulis saja langsung kerjakan saja kandang akan dipagari jadi memagari itu kan pasti di sekelilingnya tidak di tengah kan gitu ya sekelilingnya berarti kita cari kelilingnya keliling persegi panjang keliling persegi panjang kan P tambah L tambah P tambah L boleh juga dengan rumus 2 dalam kurung P tambah L sesuka teman-temannya jadi saya suka lebih suka mengajarkan yang P tambah L tambah P tambah L supaya nanti jelas konsep kelilingnya itu jelas berputar mudah diingat gitu ya teman-teman ya oke kelilingnya kita hitung 36 ditambah 9 ya kan tambah 36 ditambah 9 jadi 36 ditambah 9 kan 45 jadi 45 tambah 45 ketemunya 90 meter jadi kelilingnya itu 90 meter 1 meternya butuh anggaran 12 ribu berarti anggaran totalnya kita tinggal kalikan saja 90 meter jadi 12 ribu gitu ya jadi ketemu totalnya adalah 1 juta 80 ribu mudah kan jadi jawaban yang tepat adalah opsi A salah satu implikasi dari pembelajaran menurut Hult adalah titik-titik nah ini kita diminta untuk menganalisa seperti ini kalau teman-teman tidak paham konsepnya saya yakin teman-teman nanti akan terjebak ya bingung nanti jawabnya nah oleh karena itu memang dari Macanel itu memberikan program yang memang sesuai untuk teman-teman gitu ya konsepnya seperti apa dijelaskan kemudian kata kuncinya seperti apa juga dijelaskan oke gitu ya kita lihat yang opsi A menyajikan materi secara urut dari urut ya sehingga Macanel yang terdahulu tidak mengambat tapi justru harus menjadi perangsang mendorong belajar Macanel berikutnya menyajikan pembelajaran secara berkelompok agar terjadi transfer knowledge antara peserta diri memberikan kegiatan latihan soal dengan kontinu dengan metode drill karena pada dasarnya perulangan materi akan semakin menguatkan memori kemudian yang D pemberian hadiah sebagai penguatan kepada peserta kepada setiap respon positif siswa misalkan menjawab pertanyaan atau berhasil mengerjakan PR yang E itu materi harus dirancang sedemikian rupa dan ada keterkaitan materi satu dengan materi lain sehingga pembelajaran agar lebih bermakna oke silahkan teman-teman jawab dulu dipost dulu videonya dijawab dulu supaya nanti tahu ya kira-kira saya sudah paham apa belum oke kita jawab Hult ini teorinya seperti ini teman-teman jadi Hult itu penting bahwa siswa itu punya kebutuhan termasuk belajar itu kebutuhan siswa kalau siswa tidak membutuhkan maka dia tidak membelajar jadi Hult itu menekankan bahwa proses pembelajaran itu karena kebutuhan biologis pemuasan kebutuhan biologis atau drift reduction itu sangat penting jadi penting juga untuk stimulus atau stimulus dorongan dalam belajar penampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis bagaimana implikasi dari teori Hult contohnya implikasinya pertama teori belajar didasarkan pada drift reduction dan drift stimulus reduction tadi ya harus sesuai kebutuhan siswa salah satunya materi yang disajikan itu memang ada di sekitar siswa dan sesuai kebutuhan siswa kemudian yang kedua instruksional atau pembelajaran itu harus objektif dirumuskan secara spesifik dan jelas yang ketiga ruangan kelas harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan terjadinya proses belajar ini dalam rangka mewujudkan penguasaan kebutuhan jadi siswa itu juga perlu suasana yang nyaman suasana yang cocok yang kondusif untuk belajar maka ruang kelas harus diatur ya kan pemenuhan biologis jangan terlalu sempit misalkan kalau dalam bahasa jawanya uyak-uyakan nanti juga mengurangi mengurangi apa itu namanya kebutuhan siswa jadi siswa itu jadi males belajar karena kebutuhan siswa itu mendapatkan ruang yang cukup nah pemberian toilet dan lain-lain seperti halnya yang dikemukakan oleh mas Lowen hampir sama dengan teori hukum ini kemudian pembelajaran harus dimulai dari yang sederhana atau mudah menuju ke yang lebih kompleks ya ini terkait dengan kebutuhan tadi jadi tiba-tiba kalau anak diberikan pembelajaran yang sulit apa butuhnya mereka kalau disusun dari yang mudah oh ternyata bisa nah nanti kalau kan semakin berkembang semakin berkembang jadi kebutuhan biologis manusia terhadap ilmu pengetahuan itu nanti juga semakin berkembang ya kalau sulit ya tidak butuh dia kegagakan belajar gitu ya kemudian kecemasan harus ditimbulkan untuk mendorong kemauan belajar ini terkait kebutuhan biologis jadi kita merangsang siswa itu agar butuh butuh belajar ini maka dimunculkanlah kecemasan itu pemberian latihan didistribusikan dengan hati-hati supaya tidak terjadi kelelahan atau insibisi insibisi ya karena butuhan apa itu namanya kebutuhan kebutuhan biologis setiap siswa itu juga penting diperhatikan gitu ya kalau terlalu capek dan nanti tidak bisa masuk kan kalau capek kan otak tidak butuh untuk belajar itu lagi kemudian urutan mapel harus diatur semingguan rupa sehingga mapel yang terdahulu tidak mengambat nah ini terkait kebutuhan tadi butuh itu kan berpaham itu ya seperti itu itu teorinya hood jadi kita akan analisa opsi A sampai mana yang merupakan teorinya hood menyajikan materi secara urut dari yang paling mudah tentunya ya sehingga mapel yang terdahulu tidak mengambat ini jelas hood yang A itu jelas hood menyajikan pembelajaran secara berkelompok agar terjadi transfer nolet nah kalau belajar kelompok itu ciri khas dari Vygotski teman-teman memberikan kegiatan latihan soal secara kontinu dengan metode drill pemberian metode drill itu jelas punyanya tondik memberikannya dia sebagai penguatan nah kalau penguatan kita sudah jelas tahu ya ini miliknya Skinner materi yang harus dilancang sedemikian rupa dan ada keterkaitan materi satu dengan materi yang lain ada keterkaitan materi satu dan lain itu jelas punyanya Ausubel itu belajar bermakna gitu ya jadi teman-teman kan kalau diulang-ulang seperti ini nanti akan paham sendiri ya memang perlu diulang berarti kita cocok dengan pembelajarannya tondik ya jawabannya yang tepat adalah A ya oke soal berikutnya seorang anak berlari mengelilingi lapangan ukurannya 70 meter kali 40 meter jadi bentuknya lapangan itu bentuknya persegi panjang kalau begitu ya sebanyak 5 kali berapa jarak yang ditempuh kalau ini saya kira teman-teman juga bisa semua jadi kalau mengelilingi berarti hubungannya dengan keliling kan gitu ya teman-teman ya nah panjangnya 70 meter lebarnya 40 meter kalau menghitung keliling persegi panjang bentuknya persegi panjang berarti kan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar gitu ya 70 tambah 40 70 tambah 40 ya ketemunya 220 70 tambah 40 kan 110 110 dengan 110 dengan 220 jadi kelilingnya 220 meter gitu ya kalau berputar sebanyak 5 kali N nya 5 kali putarnya jadi jarak itu tinggal kita kalikan saja 1 keliling kali berapa kali putar kan gitu ya 1 keliling 220 meter nah karena 5 kali putar ya tinggal kita kalikan saja 220 kita kalikan dengan 5 ketemunya adalah 1100 meter jadi jawaban yang tepat adalah 1100 meter kesulitan peserta didik untuk menyalin contoh tulisan yang disajikan guru di papan tulis ini merupakan ciri peserta didik dengan gangguan apa apakah disleksia diskalkulia diskreavia disorder atau kelainan penglihatan nah teman-teman kita juga sudah pernah bahas silahkan teman-teman jawab dulu oke sudah jawab sekarang kita lihat yang ini menyalin tulisan jadi hubungannya dengan menulis kalau disleksia itu sulit membaca melafalkan huruf melafaskan huruf itu disleksia kalau disleksia itu kesulitan mulai contoh tulisannya jelek menyalin contoh soal tulisan tidak bisa itu termasuk gangguan diskreavia kalau disleksia itu kesulitan menghitung jadi misalkan sampai di kelas SD kelas 6 2 tambah 3 saja sulit sekali itu pasti dia menderita gangguan kelainan yang namanya diskreavia atau kesulitan mengoperasikan matematika jadi kalau menyalin contoh tulisan berarti jelas ya klir ya itu adalah diskreavia oke next berikutnya alur yang tepat saat kita berkaca di depan kaca cermin di depan kaca cermin atau cermin adalah titik-titik disitu ada cahaya benda cermin cembung bayangan kornea mata pupil lencah dan seterusnya dilihat dari opsi pilihan gendanya disitu wah panjang sekali jadi ada unsur apa namanya alur gerak cahaya terhadap mata kan disitu ada kornea pupil lensa retina dan seterusnya itu berarti ada ini soal ini hubungannya dengan dua materi yang dijadikan satu makanya ini termasuk kategori soal yang pertama itu tentang cermin sifat-sifat cermin yang ada baik cembung cekung maupun datar yang kedua itu adalah alur perjalanan cahaya kenapa kita bisa melihat teman-teman bisa cari sendiri kenapa kita bisa melihat nanti alur cahayanya seperti apa sampai ke mata urut-urutannya seperti apa itu ya jadi fokusnya sekarang teman-teman lihat alur yang tepat saat kita berkaca di depan cermin kita berkaca di depan cermin cermin itu biasanya itu lensanya yang dibawa cermin itu yang dipakai cermin apa cermin untuk berkaca cermin cembung cermin cekung cermin datar nah teman-teman cermin cembung itu biasanya digunakan untuk spion jalan belokan itu ada cermin di jalan perempatan itu cermin cembung kalau cermin cekung itu biasanya bagian dalam lampu mobil itu ya ada cekungnya itu dan macam-macam ya kemudian kalau cermin datar itu contohnya cermin kita berkaca itu cermin itu itu namanya cermin datar jadi ini fokusnya ke cermin datar teman-teman nah kemudian teman-teman diminta dari opsi pilihan gandanya kan teman-teman diminta menganalisa hasil bayangannya kan gitu dari cermin datar nah hasil bayangannya pertama maya tegak sama besar jadi fokusnya ke tegak dan sama besar ini jadi ketika kita berada di depan cermin maka bayangan kita ya sama dengan kita besarnya sama sama-sama tegak ya apa mungkin ya kita berkaca di depan cermin tiba-tiba kepala kita di bawah padahal kita berdiri tegak itu kan gak mungkin ya tegak sama besar itu kita sudah bahas tentang cermin sekarang kita bahas bagaimana perjalanan kita bisa melihat ya urut-urutannya dari mana saja pertama masuk ke mata saya masuk ke mata itu masuk ke cornea itu bagian luarnya kemudian masuk ke pupil pengaturnya kemudian baru lensa yang terakhir itu retina kemudian baru masuk syarat otak nah kita sekarang analisa opsi A disitu cerminnya yang dipakai cermin cembung jelas kita salahkan ya kemudian yang B cermin datar oke cermin datar masuk kornia pupil lenca retina benda tegak diperkecil nah ini yang opsi B ini diperkecil padahal kita pakainya cermin datar kok diperkecil gitu ya teman-teman harus menganalisa memang harus jeli ya tidak langsung bisa dijawab harus dianalisa dulu kemudian cahaya benda oke cermin cekung ini jelas salah ya kemudian yang D cahaya benda cermin datar oke bayangan cornea pupil lensa retina masih bagus suara kotak oke terlihat benda tegak sama besar yes ini berarti tegak sama besar ya kemudian cahaya benda cermin datar oke bayangan pupil retina lensa cornea ini ruto-rutanya semperawut gitu ya teman-teman jadi ini bukan urutan cahaya maksudnya masak dari pupil retina lensa cornea gitu ya ini salah ya jadi jawaban yang tepat adalah opsi D perhatikan benda-benda berikut minyak goreng air aluminium timah besi jika dimanaskan urutan benda di atas jadi yang paling cepat mendidih adalah titik-titik 1,2,3,4,5 2,1,3,4,5 dan seterusnya disitu berarti kita harus cari titik-titik masing-masing benda ini teman-teman supaya bisa mengurutkan jadi teman-teman sebenarnya mudah saja kira-kira saja bisa kalau misalkan kita mendidihkan besi dengan air ya cepat air air kan dididihkan saja cepat aluminium dengan besi kira-kira ya cepat aluminium besi keras sekali jadi kalau membutuhkan suhu tinggi berarti kalau besi timah lebih cepat lagi dari aluminium timah itu yang buat soldier itu loh teman-teman kena panas sedikit meleleh kalau aluminium kan lumayan lama jadi sebenarnya itu tanpa kita tahu titik-titik masing-masing kita juga sebenarnya sudah bisa jawab ya hanya saja kita kadang-kadang agak apa namanya tergecoh itu ketika kita membandingkan antara air dan minyak goreng minyak goreng dan air itu kira-kira cepat mana mendidihnya gitu ya oke untuk menjawab ini dengan gambaran fakta yang jelas kita akan buat ini titik-titik air itu mentoknya di 100 derajat tidak bisa lebih kalau minyak goreng itu 170-180 derajat jadi cepat cepat mana mendidihnya ya cepat air baru minyak kemudian kalau aluminium itu 660 kalau timah dibawahnya aluminium ya 231 diatasnya minyak kalau besi itu paling tinggi 1538 derajat celsius itu baru mau baru mau melebur gitu ya jadi jawabannya kalau kita urutkan yang pertama pasti air 2 kemudian baru minyak goreng 1 2 1 kemudian baru timah 2 1 4 kemudian baru aluminium 3 kemudian besi jadi jawaban yang tepat ya opsi c ini ya 2 1 4 3 5 perhatikan berbagai rumah adat tongkonan gadang juglu ragdang betang rumah adat yang bisa ditinggali 100 keluarga intinya apa 100 keluarga ini mencerminkan bahwa rumah itu bisa ditinggali oleh banyak anggota keluarga pasti rumahnya ukurannya besar ukurannya jumbo mana yang merupakan rumah adat yang bisa ditinggali 100 keluarga tongkonan gadang juglu ragdang betang nah kalau teman-teman tidak tahu bentuknya maka akan kesulitan oke kita lihat yang ditinggali oleh keluarga besar sudah pernah kita bahas rumah gadang dari sumatera barat ini bentuknya seperti ini besar sekali kemudian rumah ini dinamakan rumah panjang atau rumah ragdang dari kalimantan barat ini seperti ini panjang ini bisa keluarga besar sekali suatu kampung bisa masuk di sini semua rumah adat kalimantan tengah betang ini juga besar jadi yang ditinggali beberapa keluarga atau keluarga yang besar sekali itu ada gadang panjang atau ragdang kemudian rumah betang kemudian yang biasanya ditinggali satu keluarga rumah juglu dari jawa ini bentuknya seperti ini rumah kebaya dari betawi rumah tongkonen seperti ini yang kecil-kecil ini ya dan hunai dari papua seperti ini itu termasuk rumah yang ditinggali keluarga-keluarga keluarga masing-masing gitu ya jadi kita bisa jawab tongkonen jelas tidak ya tongkonen dan juglu itu hanya satu keluarga jadi jawabannya yang tepat adalah 245 245 jawabannya tepat opsi C berikut kalimat yang merupakan kalimat menjemuk setara adalah rahmat menangis karena jatuh dari sepeda saya tetap berusaha dengan maksimal meskipun hasilnya tetap sama andi membaca surat itu kemudian menangis terseduh-seduh fami ingin menjadi orang hebat seperti ayahnya mereka menyediakan tong sampah dengan warna berbeda agar kita dapat membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya ini yang merupakan kalimat majemuk setara berarti kalau dilihat dari opsi pilihan gadanya teman-teman pasti tahu bahwa itu pasti kita diminta untuk menganalisa yang mana yang bertingkat mana yang setara tapi yang ditanyakan adalah setara berarti kita akan belajari mana kalimat majemuk bertingkat mana kalimat majemuk setara oke silahkan simak kalau kalimat majemuk itu jelas ya teman-teman kalimat yang memiliki dua klauso atau lebih dihubungkan dengan konjungsi biasanya seperti itu kemudian kalau kalimat majemuk setara ini yang kita bahas tadi ya itu terdiri dari dua klauso terlebih memiliki hubungan kestaraan ya biasanya konjungsinya saya lebih suka untuk membahas konjungsinya atau penghubung katanya itu pakainya dan lalu kemudian sementara ketika setelah pada sebelum sebagainya dan sebagainya ini teman-teman hafalkan saja saya lebih suka menghafalkan ini meskipun kalau dipahami lebih cepat dipahami tapi hafalkan saja ini kan karena waktunya berdasar dan lalu kemudian sementara atau ketika setelah padahal sebelum ya masing-masing bisa berdiri sendiri ya itu contohnya ini kalimat majemuk setara sejalan model penggabungan itu contohnya dan ketika sebelum ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat kerja kan masing-masing bisa berdiri sendiri suasanario di dalam pelas terhenti ketika kepala sekolah datang jadi masing-masing bisa berdiri sendiri tidak ketergantungan bayi mungan itu terdirur pulas itu juga bisa bentuk kalimat sendiri bayi mungan itu berada dalam gendongan ibunya itu juga berdiri sendiri ketika ada hubungan ketikanya kemudian kalimat majemuk setara yang lain adalah yang model berlawanan atau perhentangan contohnya tetapi namun melainkan sedangkan kemudian teman-teman hafalkan saja ya hafalkan saja konjungsinya ya contohnya itu anak itu tidak pandai belajar matematika tetapi dia sangat mahir berbahasa inggris itu kan berbeda kalimatnya berbeda dan tidak saling terkait maka digabungkan menjadi satu dengan konjungsi tetapi kemudian ya sudah bolak-balik berubat namun sakit yang tidak konjung sembuh itu juga dua-duanya bisa berdiri sendiri makanya itu namanya kalimat majemuk setara berupa penggabungan dari dua klausa kayak gitu ya sekarang kalau bertingkat itu kalimat majemuk punya dua klausa atau lebih tapi tidak sejajar atau tidak sejalan biasanya pakai konjunksinya ini teman-teman biar tahu jika agar karena sebab walaupun daripada seperti dan lain-lain misalkan kalimat majemuk hubungan syarat syarat itu jika bila bila mana ayah akan membelikan andis mainan jika ayah tidak menangis kemudian kalimat majemuk bertingkat hubungan tujuan agar supaya dan seterusnya teman-teman bisa buat kalimat sendiri kalimat majemuk hubungan sebab akibat itu karena sebab kalimat majemuk konseptif itu bentuknya walaupun ya kemudian kalimat majemuk bertingkat hubungan perbandingan itu contohnya seperti daripada gitu ya itu kalimat majemuk bertingkat teman-teman hafalkan konjungsi-konjungsi ini ya bertingkat dulu dihafalkan boleh baru setara boleh atau setara dulu baru di bertingkat nah kita lihat ya kita lihat opsi A rahmat menangis karena jatuh dari sepeda karena karena itu kan berarti hubungan sebab hubungan sebab akibat ini berarti ikutnya bertingkat ini ya ini karena ini bertingkat hubungan sebab akibat tadi kita sudah bahas teman-teman kalau ini di screenshot saja saya tetap berusaha dengan maksimal meskipun hasilnya tetap sama ini meskipun walaupun ini konseptif ya teman-teman ini bertingkat konseptif jadi ini juga bukan Andi membaca surat itu kemudian kemudian menangis tersedusdu membaca surat dengan menangis tersedusdu ini pasti ini setara setara kemudian itu bagian dari kalimat majemuk setara Fahmi ingin menjadi orang hebat seperti ayahnya seperti seperti itu berarti perbandingan ini maksudnya bertingkat mereka menyediakan tong sampah dengan warna berbeda agar ini berarti tujuan bertingkat tujuan itu ya teman-teman menganalisanya seperti itu ya selangkan teman-teman pelajari itu lah intinya seperti itu ya oke berikutnya ada gambar gambar grafik kemarin teman-teman ada yang request untuk grafik covid sebenarnya sama saja teman-teman kita buatkan sampelnya seperti ini kemarin kita sudah buat sampel cara membaca grafik terutama teman-teman dihadapkan bagaimana cara menghitung rata-rata perhatikan grafik hasil penilaian terhadap kadi sifat-sifat cahaya di samping banyaknya peserta didik yang mendapatkan nilai di atas rata-rata adalah titik-titik yang ditanyakan banyaknya peserta didik yang mendapatkan nilai di atas rata-rata jadi teman-teman harus menghitung rata-ratanya dulu gitu ya oke kalau gambarnya seperti ini itu artinya apa yang nilainya 5 itu adalah 4 orang cara bacanya gitu yang nilainya 5 dilihat itu gambarnya yang nilainya 5 itu 4 orang yang nilainya 6 itu 6 orang nilainya 7 itu 15 orang nilainya 8 11 orang nilainya 9 itu 3 orang dan nilainya 10 hanya 1 orang gitu caranya baca ya sekarang kita hitung rata-ratanya menghitung rata-rata kan tinggal kita kalikan saja 5 x 4 ditambah 6 x 6 dan seterusnya 5 x 4 yang nilainya 5 itu ada 4 orang nilainya 6 ada 6 orang nilainya 7 15 orang nilainya 8 11 orang nilainya 9 itu 3 orang nilainya 10 itu 1 orang jadi kalau kita total kalikan 7 total itu hasilnya yang atas ya kemudian yang bawah itu banyak orangnya kan yang nilainya 5 itu 4 orang jadi 4 orang yang 6 itu 6 orang jadi 4 tambah 6 tambah 15 tambah 11 tambah 3 tambah 1 gitu ya teman-teman oke hasilnya begini 5 x 4 kan 20 6 x 6 36 7 x 15 itu 105 5 x 11 itu 88 3 x 7 3 x 9 x 3 itu 27 10 x 1 itu 10 yang bagian bawah 4 tambah 6 tambah 15 tambah 11 tambah 3 tambah 1 teman-teman bisa total sendiri itu nilainya pasti 40 maka totalnya yang atas itu 286 kita kalau bagi 40 ketemunya 7,15 7,15 7,15 sekian lah 7,15 teman-teman tidak perlu menghitung detail pokoknya 7,15 yang ditanyakan yang mendapatkan nilai di atas rata-rata rata-ratanya 7,1 sekian jadi yang mendapatkan nilai di atas rata-rata berarti yang mendapat nilai 8, 9, 10 yang dapat nilai 8 itu kan 11 orang 9 itu 3 orang 10 itu 1 orang jadi 11 tambah 3 tambah 1 ketemunya 15 orang jadi 15 sesuai jadi jawaban yang tepat adalah opsi B oke terima kasih atas perhatiannya secara kira cukup sekian dulu semoga untuk belajar kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan kemarin ada teman-teman yang tanya bagaimana sih cara pemesanan e-book saya jelaskan ya kini telah hadir e-book yang full version ada 300 jualaman jadi apa yang pernah kita jual yang lalu-lalu sudah dibacak orang biarkan mereka melakukan itu jadi kita sudah menerbitkan untuk e-book yang full version plus tryoutnya jadi ada 50 ribu rupiah biayanya bagaimana cara pemesanannya covernya ada di sebelah kanan yang full version teman-teman bisa lihat bagaimana cara pemesannya pertama teman-teman itu lihat deskripsi videonya disitu di klik dulu deskripsi video disitu ada linknya link pemesanan silahkan teman-teman klik linknya kemudian masuk ke form pemesanan itu diisi tinggal tunggu konfirmasi dari dari ma channel atau kalau memang agak lama responnya kadang beberapa teman-teman itu nomor hpnya tidak bisa dihubungi dengan whatsapp jadi teman-teman bisa langsung menghubungi via whatsapp pesan saja di admin resmi dari ma channel jadi teman-teman admin resmi dari ma channel itu hanya satu orang kita tidak menggunakan admin yang lain nomor hpnya bisa teman-teman tulis disitu 085-712-166-998 oke terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh